Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nabila Nur Saulia Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah Yaitu kisah dari seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah SAW Rasulullah SAW merindukannya dan ia pun merindukan Rasulullah SAW Ini kisah kerindukan seorang bilang berubah Tepatnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW yang telah hebat Membuat Bilal Bin Robah pun tak sanggup lagi untuk memandangkan azan Maka Bilal Bin Robah pun berkata kepada Abu Bakar Berjauh bahwa Wahai Halifah izinkanlah aku untuk tidak lagi memandangkan azan Lalu Abu Bakar berkata Tidak bisa wahai Bilal Aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah SAW Bilal berujak lagi Izinkan aku untuk tidak memandangkan azan Buhayat Abu Bakar Abu Bakar bertanya Apa alasan Buhayat Bilal bin Robah Bilal pun menolehkan pandangannya ke arah menara Ke arah makam Rasulullah Dan Bilal berkata kepada Abu Bakar Setiap hari ketika masuk waktu sholat Aku masuk ke rumah Rasulullah Dan aku katakan Rasul waktu sholat Atau Rasul yang mendatangi rumahku Dan Rasul mengatakan Bilal waktu sholat Dan kami pun bersama-sama untuk menuju ke masjid Dan aku naik ke menara Sebelum aku memandangkan azan Aku menatap dulu wajah Rasulullah SAW Dan aku melakukan itu sehari lima kali Wahai Khalifah Dan itu beruang-uang setiap hari Dan kini sudah tidak ada lagi Rasulullah Bagaimana mungkin aku sanggup untuk memandangkan azan Tanpa ada Rasulullah di sisi Wahai Khalifah Bilal bin Robah Tak puasa lagi menahan air matanya Dan aku bakal pun mendekatkan air matanya Dan mengizinkan Bilal bin Robah Atau tidak lagi memandangkan air matanya Maka Bilal pun akhirnya pergi ke syaf Karena tak sanggup lagi di Madinah Berbulan menang lamanya Bilal bin Robah berada di syaf Dan pada suatu malam Bilal bin Robah bertemu dengan Rasulullah SAW Dan Rasulullah berucap kepada Bilal Bilal alangkah keringnya hatimu wahai Bilal Alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal Sudah lama kau tidak menunjukku Sudah lama kau tidak berjumpa denganmu Tidak ada rasa rindu di hatimu terhadapku wahai Bilal Dan Bilal pun terbangun dari hidupnya Dan bergerak air matanya Kemudian ia menangis dengan sangat keras Dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata kepada Bilal Ada apa wahai Bilal Dan Bilal mengatakan Wahai saudara-saudaraku Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Dan Rasulullah katakan Betapa gersangnya hatiku Betapa matinya hatiku ini Karena aku tidak pernah lagi menunjukkan Rasulullah Aku takut sekali wahai saudara-saudaraku Kalau Rasulullah meninggalkanku Maka saudara-saudaranya pun berkata kepada Bilal Sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah SAW Wahai Bilal Maka Bilal bin Robah pun mengambil untanya Dan memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah Dan sepanjang perjalanan Ia menembus siang dan malam Panas dan dingin Dan tak kerasa gelayan air matanya terus muncul Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah SAW Dan ketika Bilal sudah sampai mendekati Madinah Ia melihat bukit-bukit Madinah Dan semakin berdeteslah air matanya Dan ketika ia memasuki pintu gerbang Madinah Bilal pun melihat di setiap sudut kota Madinah Ada wajah Rasulullah SAW di sana Ada kenangan Rasulullah SAW di setiap tempat yang berada di kota Madinah Maka Bilal pun semakin kencang dalam menangisnya Tak bisa lagi dibentuk air matanya Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah SAW bersimpuh dan dengan suara yang kiri ia pernah mengatakan Assalamualaika ya Rasulullah SAW Assalamualaika ya Habibullah SAW Assalamualaika ya Nabi Allah Bilal tak sanggup membendung air matanya Ia begitu rindu kepada Rasulullah SAW Maka ada seseorang yang menentu kundak Bilal dan mengatakan Kau telah kembali ke sini lagi Wahai Bilal Bilal pun menoleh Ternyata ia adalah Abu Bakar Dan ia pun memeluk Abu Bakar dengan kencang dan mengatakan Abu Bakar Aku takut sekali Abu Bakar Rasulullah SAW mendatangiku di mimpiku Abu Bakar Rasulullah SAW mengatakan hatiku gersal Hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah Aku takut Rasul meninggalkanku Wahai Abu Bakar Kata Bilal SAW Kemudian Abu Bakar menerangkan kepada Bilal dengan mengatakan Bilal air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah SAW Tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah Dan kau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW Maka Bilal memeluk Abu Bakar dan Abu Bakar mengatakan Bilal memandangkanlah azan lagi Azanlah lagi Wahai Bilal Tidak, aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu Wahai Abu Bakar Maka ada dua orang anak kecil datang menghampiri Bilal Mereka adalah cucu Rasulullah SAW Mereka memeluk Bilal dan mengatakan Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah SAW Kumandangkanlah lagi azan, wahai kakek Bilal Betapa kami rindu mendengar suaramu, wahai kakek Bilal Dan pada akhirnya Bilal mengatakan Baik, baik, aku akan coba untuk memandangkan azan Kata Bilal Dan subuh pun tiba, semua orang telah berkumpul di masjid untuk sama-sama melakukan sholat penjamaah Dan mendengarkan azan dari Bilal bin Rombah RA Maka laki-laki hitam ini pun mulai memecah barisan dan orang-orang mulai menatilah Dan mulailah menetes air mata mereka Karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah SAW Kemudian ia naik ke atas menara Ia mencoba untuk meleparkan pandangannya ke bawah Karena biasanya ada Rasulullah SAW di sana Tapi ketika Bilal mulai memandangkan azan Bahunya mulai bergoncang Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Dengan suara yang gemetar dan apa yang terjadi Seluruh orang yang berada di masjid pun bergemuruh tangisan mereka Karena merasa rindu kepada Rasulullah SAW Ketika bilang menggerakan kata Ashadu Allah ilaha illallah Seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berlarian Bahkan para gadis dalam pinggitan mereka pun berlari Sebab dahulu setiap ada suara seperti itu Pasti ada Rasulullah SAW Mereka berlarian ke masjid karena kerinduan yang membara Ini berjumpa dengan Rasulullah SAW Yang telah sekian melahirkan dari pandangan mereka Begitu suara Azadu Allah Dan mereka banyak yang tidak sadar bahwa Rasulullah SAW Saat bilang memenangkan Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah SAW Madinah pecah oleh tangisan dan rata panas Sangat membilukan semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah SAW Bahkan Bila sendiri pun tak sanggup untuk meneruskan azannya Lidahnya tercekat oleh air mata yang bergerak Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah SAW Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Hilal setelah Rasulullah SAW Semoga dengan kisah ini kita semakin cinta dan terindu terhadap sosok Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh